Intro Anda masih menyaksikan CNBC Indonesia Awards The Most Inspiring Financial Companies Dan saya masih bersama dengan Direktur Keuangan Bank Permata Lea Setianti Kusuma Wijaya Juga Presiden Direktur Bank Mega Kostaman Tayyip Kali ini kita akan ke Pak Kostaman terlebih dahulu Pak Kostaman kalau di Bank Mega Apa saja inovasi atau gebrakan yang tengah dikembangkan Bank Mega menghadapi pemulihan ekonomi di 2022? Ya Ineka, saat ini Bank Mega sedang mengembangkan Pelayanan perbankan digital Dan juga otomasi proses bisnis Dengan layanan perbankan digital Nasabah bisa mendapatkan layanan perbankan Melalui kanal digital dalam hari ini Melalui smartphone-nya 24x7 24 jam sehari, 7 hari seminggu Tanpa mereka harus datang ke kantor cabang Nah demikian juga dengan otomasi proses bisnis Proses bisnis di dalam bank Harus dilakukan secara otomatis Sehingga bisa mempercepat proses Meningkatkan ketelitian dan keamanan Serta kita bisa meningkatkan customer satisfaction Saya rasa dua hal ini Yang menjadi kunci Yang akan dan sedang dilakukan oleh Bank Mega Baik Bu Lea, kalau di Bank Permata seperti apa? In general mungkin sama ya Ineka Jadi memang inovasinya pastinya di seputar situ Jadi digital banking Kita sudah memiliki mobile apps yang cukup Cukup kaya dengan fitur Yaitu Permata Mobile X Kita juga sudah merejuvenate juga Our internet banking Jadi Permata Net Itu tahun lalu Tetapi kita tetap akan Terus memperkaya fitur-fiturnya Supaya semakin banyak servis Yang bisa dinikmati oleh Nasabah Melalui mobile banking Karena memang kita melihat Mbak Anneke Sepanjang masa pandemi ini Jumlah transaksi perbankan Di kantor-kantor cabang itu Menurun secara drastis Walaupun sebenarnya secara keseluruhan Transaction volume itu naik 200% Dan mostly itu memang lewat kanal digital ya Dan kalau kita bedah lagi Memang yang menggunakan kanal digital ini Mostly memang para milenial Jadi artinya disini memang kebutuhannya itu Sangat tinggi Dan oleh karenanya kita akan terus memperkaya Misalnya yang tadinya servis harus lewat call center Atau lewat mesti datang ke kantor cabang Sekarang nggak perlu lagi Kalau untuk aplikasi loan Itu sudah hampir semua aplikasi loan Kita bisa ya untuk retail ya Kecuali mortgage Mungkin nanti mortgage juga akan kita kembangkan Supaya bisa dilakukan Aplikasi ya Aplikasi untuk KPR Melalui mobile banking Dan selain itu Kalau untuk otomasi Kita sebetulnya kalau di permata Lebih fokus untuk digital analysis Jadi artinya Semua data analysis ini Kita lakukan secara otomatis sekarang Jadi tidak membutuhkan manusia lagi Untuk melakukan number crunching Tetapi semuanya itu dilakukan di suatu platform yang data lag yang lebih efisien Karena tentunya di era digitalisasi ini data itu menjadi raja ya Jadi kita juga perlu mengoptimalkan bisnis model di sana Supaya penganalisaan data ini bisa dilakukan dengan lebih efisien Tapi memang di sisi lainnya ada resikonya juga Oleh karena itu penguatan di cyber risk itu juga sangat penting Karena dengan era digital seperti ini Semuanya fokus ke data Itu juga semakin tinggi ya Kasus-kasus data fraud Baik itu Dan terutama eksternal sih memang Mostly itu adalah eksternal case Jadi Memang kita juga melakukan Di satu sisi kita mengembangkan Digital channel Dan juga digital platform Tetapi di sisi lain Kita juga melakukan inovasi Dan melakukan investasi Untuk memperkuat pengetatan risk management Untuk data security Baik Buleya Kalau selain mobile app Tadi ada kanal digital Dan juga tadi analisa data Secara internal Sejauh apa sih penerapan digitalisasi di bank permata? Kita sebenarnya sudah mulai itu Dari sebelum pandemi ya Sebetulnya kalau untuk tadi yang Peremajaan kita dulu Dari dulu kita sudah punya mobile apps Tetapi baru dirubah menjadi permata mobile apps Dengan tampilan yang sangat fresh itu Di bulan Agustus tahun 2018 Dan sejak saat itu Memang tidak pernah berhenti inovasinya Jadi setiap kali diperkaya terus Diperkaya terus gitu ya Jadi fiturnya itu ditambah-tambahkan terus Kalau permata net itu memang Baru direjuvinetnya Baru tahun lalu ya Di tahun 2020 akhir Jadi kita sudah mulai di sana Dan ini yang akan terus menerus Dikembangkan dan diperkaya lagi Baik Kalau bicara terkait dengan internal Ini juga rat kaitannya juga dengan SDM Lalu seperti apa penerapan juga mungkin digitalisasi Di tengah SDM di bank permata? Ya betul Jadi tentunya dengan otomasi proses Kemudian dengan adanya shifting ya Di bisnis model di mana kita sekarang juga banyak Mengoptimalisasikan dan mengeksploitasi digital channel Tentunya capability dan kualifikasi dari sumber daya manusia Juga perlu disesuaikan Jadi ini adalah hal-hal yang memang Saat ini menjadi fokus bank permata Belum sepenuhnya 100% selesai Tetapi kita akan terus melakukan Organization redesign Untuk memastikan bahwa Sumber daya manusia Yang dimiliki oleh bank permata itu Benar-benar mungkin saya meminjam istilahnya Pak Ustaz tadi Dengan kebutuhan bank saat ini Untuk memenuhi kebutuhan nasabah Jadi kualifikasi dari sumber daya manusia itu sendiri Perlu disesuaikan Dan juga contoh mungkin gini ya Kalau dulu kita fokusnya RM Untuk sell itu RM Tapi kalau kita udah punya digital banking Tentunya ya nggak cukup Cuma RM aja gitu ya Artinya kita harus punya data scientist Kita harus punya tim R&D gitu ya Tim pengembangan produk Kita harus punya tim partnership gitu Jadi itu hal-hal yang memang Harus disesuaikan juga Jadi penyesuaian itu memang Akan membutuhkan waktu Tetapi hal tersebut kritikal Dan fundamental Untuk bisa mendukung Strategi bisnis Yang akan kita jalankan nanti Dan juga memang Di tengah pandemi seperti ini Yang paling penting juga Menjaga engagement ya Mbak Eneke Karena engagement karyawan itu Menjadi sangat penting Tentunya sekarang Bicara tentang bank ini Rasanya generasi milenial Sudah sedikit yang mau kerja di bank Mereka lebih tertarik Untuk masuk ke fintech Untuk masuk ke unicorn-unicorn companies Tetapi itulah challenge-nya Dimana kita harus bisa tetap Meng-attract strong talents In the market Supaya kita juga bisa berkembang Dan berkembang bersama dengan Para fintech-fintech ini Karena mereka lah yang akan Menjadi partner kita Di masa yang akan datang Mbak Eneke Baik menarik sekali Kita akan beralih ke Pak Kostaman Pak Kostaman kalau di Bank Mega Bagaimana evaluasi Terhadap target yang dipasang Di RBB 2021 Dan juga mungkin potensi kinerja Yang akan dicapai Di akhir tahun ini Ya Mbak Eneke Seiring dengan Perbaikan kondisi perekonomian Maka tentu performa bank Juga semakin meningkat Di kuartal ketiga 2021 ini Laba bersih Bank Mega Mencapai sebesar 2,5 triliun Ya telah mencapai 126 persen Dari target RBB Yang sebesar 2 triliun Demikian juga dengan Kredit yang sudah mencapai 104 persen dari RBB DPK juga mencapai 104 persen dari RBB Aset juga sudah mencapai 105 persen dari RBB Dengan demikian Kita optimis Dengan semakin membaiknya Kondisi pandemi Kondisi perekonomian Kita optimis Bahwa kita bisa mencapai Target RBB Yang ditentukan Di akhir tahun 2021 ini Demikian Aneka Baik Sekali lagi terima kasih Kepada Pak Kostaman Tayyip Selaku Presiden Direktur Bank Mega Dan juga Direktur Keuangan Bank Permata Lea Setiantiku Sumawijaya Atas Waktu Anda Bersama Kami Dan berikutnya kita akan memasuki Saat yang kita tunggu-tunggu Ses pembacaan Nominasi Award CNBC Indonesia Awards The Most Inspiring Financial Companies Jadi pastikan lepas cedah Ibu dan Bapak Tetap bersama kami Kami akan kembali Terima kasih telah menonton!